Assalamualaikum teman-teman di video ini teteh mau share resep opor ayam yang bumbunya tanpa ulek simak videonya ya pertama kita panaskan dulu 2 sendok makan minyak dan setelah minyaknya panas sekarang kita siapin dulu bumbu opor ayamnya nah jadi kita enggak perlu ulek-ulek bumbu lagi nih teman-teman tinggal kita masukkan bumbunya kita keluarkan semuanya disini teteh pakai 1 sachet setelah kita masukkan bumbunya kemudian kita tambahkan bahan lainnya ada serai yang udah digeprek terus ada daun jeruk nah tips nih teman-teman biar enggak pahit tulangnya kita sisihkan daun jeruknya kita sobek-sobek seperti ini ada juga lengkuas yang udah digeprek kita pakai satu ruas aduk rata kemudian kita tumis sampai tercium bau harum untuk apinya disini kita pakai api sedang aja ya setelah tercium bau harum masukkan ayam sekarang ayamnya ini kita aduk rata kita masak lagi sampai berubah warna untuk bagian ayamnya ini bebas terserah kalian aja bisa pakai bagian sayap bisa pakai bagian dada dan disini kita pakai bagian paha ayam karena kebetulan di rumah pada sukanya pak ayam setelah berubah warna tuangkan santan buat teman-teman yang enggak makan santan atau menghindari santan kalian bisa pakai fiber cream atau bisa juga pakai susu evaporasi dan ada juga kita masukkan cabe rawit utuh kita pakai 5 buah atau kalau teman-teman mau lebih pedas bisa kalian tambahkan aja ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dulu nah ini kita tunggu sampai santannya mendidih jadi setelah santannya mendidih kita kecilkan apinya terus kita masak sampai ayamnya empuk sampai kuahnya mengental jadi kuahnya sampai kental sampai sedikit menyusur jadi kalau udah mendidih kita sambil sesekali aduk tipsnya biar santan enggak pecah kalian masaknya itu apinya dikecilkan aja dan sekarang ini tinggal kita penyajian disini kita sajikan dengan lontong bisa juga dengan ketupat bisa juga pakai nasi anget nah sekarang tinggal kita sajikan aja opor ayamnya jangan lupa tuangkan kuahnya juga ini tuh cocok banget buat dijadikan hidangan pas lebaran atau bisa juga untuk ide jualan nih temen-temen tinggal taburkan bawang goreng dan udah jadi deh opor ayamnya simple banget kan cara buatnya nah sekarang waktunya ini tinggal kita cobain kita udah siapin sendok sama garpu sekarang kita mau kasih lihat nih daging ayamnya tuh ini udah mateng ya temen-temen dicoba dengan kuahnya dan lontongnya juga ini tuh rasanya enak banget perpaduan dengan lontongnya ini pas banget kalau temen-temen mau lihat cara pembuatan lontong udah pernah saya share juga ya oke langsung aja dicobain di rumah ya semoga kalian suka jangan lupa berbagi membuat kita bertambah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya selamat mencoba selamat mencoba